Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Semangat pagi anak-anak Hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Untuk belajar bersama Bersama saya Ibu Atika Ramawati Tentang Suhu dan kalor Fisika kelas 11 Tapi sebelumnya Jangan lupa untuk like, share, subscribe Channel MA Al-Islam Yamasharin Surakarta Oke langsung saja kita ke materi Suhu dan kalor Dari gambar Muncul Mengapa balok es yang dimasukkan dalam air panas lama-lama akan mencair Untuk materi suhu dan kalor ini nanti Standar kompetensinya adalah menerapkan konsep kalor Dan prinsip konversi energi pada berbagai perubahan energi Untuk kompetensi dasarnya adalah menganalisa pengaruh kalor terhadap sesuatu zat Menganalisa cara perpindahan kalor Dan menerapkan asas black dalam pemecahan masalah Suhu Suhu atau yang disebut juga dengan temperatur Merupakan besaran yang menunjukkan derajat panas dari suatu benda Alat yang digunakan untuk mengukur suhu adalah termometer Pada saat suatu zat dipanaskan Akan terjadi perubahan sifat fisis Di antaranya adalah volume zat cair dan gas Panjang logam Hambatan listrik pada logam Tekanan gas pada volume tetap Warna pada sebuah kawat bijar Untuk termometer itu ada berbagai macam-macam skala termometer Dan juga perbandingan skalanya Untuk celsius Titik bekunya Menggunakan titik beku air Titik bawahnya adalah 0 derajat Titik atasnya 100 derajat Untuk fahrenheit Titik bawahnya 32 derajat Titik atasnya adalah 212 Untuk reamur titik bawahnya 0 derajat Titik atasnya adalah 80 derajat Sedangkan untuk kelvin titik bawahnya 273 Dan titik atasnya adalah 373 Untuk perbandingan celsius Fahrenheit, reamur, dan kelvin Adalah 5 dibanding 9 Dibanding 4, dan dibanding 5 Berkenaan tentang suhu Pasti tidak luput dengan yang namanya pemuaian Pemuaian merupakan bertambahnya ukuran suatu benda Karena pengaruh perubahan suhu Atau bertambahnya ukuran suatu benda Karena menerima kalor Pemuaian dapat terjadi pada zat padat Zat cair, dan juga zat gas Untuk zat padat ada pemuaian panjang Ada pemuaian luas atau bidang Dan juga ada pemuaian ruang Sedangkan untuk pemuaian zat cair Hanya ada pemuaian volume Untuk pemuaian gas Itu terjadi pada 3 kondisi Pengaruh tekanan terhadap volume Pengaruh suhu terhadap tekanan Dan juga pengaruh tekanan terhadap volume Color Color adalah suatu bentuk energi Yang diterima oleh suatu benda Yang menyebabkan benda tersebut berubah suhu Atau wujud bentuknya Perambatan kalor Apabila dua benda bersentuhan Maka akan terjadi perpindahan kalor Dari benda yang bersuhu lebih tinggi Ke benda yang bersuhu lebih rendah Untuk kalor jenis Kalor jenis merupakan Banyaknya kalor yang diperlukan oleh suatu zat Untuk menaikkan suhu 1 kg dari zat Tersebut sebesar 1 derajat celcius Besarnya kalor adalah M dikali C dikali delta T Q itu adalah kalor M adalah masa C adalah kalor jenis Dan delta T merupakan perubahan suhu Kapasitas kalor Kapasitas kalor merupakan Banyaknya kalor yang diperlukan oleh suatu zat Untuk menaikkan suhu 1 derajat celcius Untuk kalor jenis itu simbolnya C kecil Sedangkan untuk kapasitas kalor simbolnya C besar Dari sini kita bisa menghitung Banyaknya kalor atau besarnya kalor Q, Ki sama dengan C besar dikali delta T Ada yang namanya kalor uap Kalor uap merupakan kalor yang diperlukan Untuk mengubah wujud 1 kg Ya cair menjadi uap Ada juga kalor lebur Merupakan kalor yang diperlukan Untuk mengubah wujud 1 kg zat padat Menjadi cair Kalor lebur Hukum kekekalan energi untuk kalor Di sini nanti kita akan mengenal yang namanya Asas black Asas black menyatakan bahwa Kalor yang dilepas oleh sebuah benda Akan sama dengan kalor yang diterima Atau diserap oleh benda yang lain Alat yang digunakan untuk mengukur kalor namanya kalorimeter Kalian bisa melakukan percobaan sederhana di rumah Percobaan untuk menyelidiki pengaruh kalor terhadap suhu zat Kalor adalah energi yang berpindah dari suatu zat yang suhunya tinggi Menuju ke zat yang suhunya rendah Ini terjadi apabila kedua zat saling bersentuhan Tujuan dari percobaan ini adalah Kalian bisa menemukan pengaruh kalor terhadap perubahan suhu benda Dan juga menemukan pengaruh masa terhadap perubahan suhu jika suatu zat akan mendapatkan kalor Alat dan bahan Kalian bisa menggunakan panci Pemanas pirtus bisa diganti dengan kompor Termometer Stopwatch Neraca itu dengan timbangan Air Untuk caranya Kita bisa Awalnya adalah Yang pertama kita bisa merangkai alat seperti pada gambar Tapi kalau di rumah kalian bisa menggunakan panci yang diisi air Kita masukkan air ke dalam panci Kemudian kita taruh panci di atas kompor Kemudian Kalau sudah Sebelum dipanaskan kalian ukur dulu suhu airnya Bagaimana suhu awalnya menggunakan termometer Kemudian Setelah kalian ukur suhu awal Kalian bisa Mulai memanaskan air Misalkan selama berapa menit Misalkan tiga menit Setelah tiga menit kalian ukur lagi suhunya Itu sebagai suhu akhir Jadi nanti kalian bisa menghitung perubahan suhu Suhu akhir dikurangi suhu awal Nanti kalian bisa mengulang-ulang Percobaan tersepul Selama Tiga atau empat kali percobaan Kemudian kalau sudah Kalian mendapatkan hasilnya Kalian bisa membuat grafik Antara waktu dengan suhu air Kalau sudah membuat grafik Kalian bisa menyimpulkan Dari persamaan energi listrik dan kalor Energi listrik rumusnya P kali T sama dengan M kali C kali delta T P itu adalah daya T adalah waktu M itu masa C kalor jenis dan delta T itu adalah perubahan suhu Dari sini kalian bisa mendapatkan Bahwa T sebanding dengan delta T Jadi semakin lama kita memanaskan air Maka akan semakin besar perubahan suhunya Kemudian dari rumus itu M masa berbanding terbalik dengan delta T Jadi semakin besar masa Maka perubahan suhunya akan semakin kecil Jadi semakin banyaknya air yang kita masukkan Maka kenaikan suhunya akan semakin lambat Itu adalah kesimpulan yang dapat kita peroleh Dari percobaan sederhana Yang kalian dapat dilakukan di rumah Demikian materi tentang suhu dan kalor dari saya Terima kasih atas perhatiannya Apabila ada kekurangan Mohon maaf Semoga kita bisa berjumpa pada lain kesempatan Barang siapa ia keluar untuk mencari ilmu Maka ia akan berada di jalan Allah Sampai ia kembali Jangan pernah letih untuk belajar Jangan pernah lelah untuk mencari ilmu Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lelah untuk mencari ilmu 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 Jangan lelah untuk mencari ilmu